Hai semua apa kabar ketemu lagi di Dapur Esti ya Nah hari ini aku membuat sambal mentah dari tomat hijau yang mudah dan praktis nah kemudian terima kasih untuk teman-teman yang udah like jangan terus bagi yang baru bergabung jangan lupa nonton terus jangan lupa like dengan subscribe nah terima kasih untuk teman-teman yang udah mendukung ya jadi disini ada bahan-bahannya ada bawang merah aja terus ada tomat tomat hijau atau yang kayak gini nah ini udah aku cuci kemudian nanti ada garam dan penyedap rasa Oke kita masuk ke cara pembuatannya nah cara membuatannya adalah semua bahan ini kita potong-potong terlebih dahulu teman tomat dan bawangnya udah kita potong saltnya kita masukin garam dan juga penyedap rasa ya masukin garam dan juga penyedap rasa ya selanjutnya kita masukin minyak goreng panas ya lalu kita aduk setelah kita masukin semuanya kemudian kita aduk ya nah jadi deh mudah dan gampang kan sambalnya nah jangan lupa masukin eh potongan lombok ya kita masukin irisan cabai sesuai selera kalau mau pedis bisa ditambah lagi yang lebih banyak ya ini ya selanjutnya kita aduk semuanya ini kasih kayak gini udah buku aduk nih oke teman-teman ini udah jadi jangan lupa like comment dan subscribe silahkan teman-teman coba di rumah ini adalah hasil masakan aku tadi ada supaya terus kemudian ada nasi ada sambal mentah dari tomat hijau ada ikan kuah kuning sini ada ketimun dan ada ikan goreng jadi aku mau makan dulu terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton jangan lupa like comment dan subscribe dan juga tunggu video terbaru aku di Resti Cookie bye happy weekend selamat makan yaaah 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 yaaah